Sebuah peristiwa laka lantas yang melibatkan dua pengendara sepeda motor dengan truk Fuso terjadi di Jalan Lintas, Sumatra. Akibat insiden ini, dua pemotor yang berboncengan itu tewas di lokasi kejadian. Inilah detik-detik kecelakaan di Jalan Lintas, Sumatra, kilometer 59 kecamatan Kalian, di HKP Paten, Lampung Selatan yang melibatkan sepeda motor dan truk Fuso yang terekam oleh ponsel warga. Kedua pengendara motor yang berboncengan tewas tergeletak di tepi jalan, yang kemudian ditutupi oleh warga menggunakan daun pisang di tempat kejadian perkara, sementara sepeda motor yang dikendarai korban rusak. Kasot lantas Polres Lampung Selatan AKPR Manggala Agung mengatakan, peristiwa tersebut bermula ketika sepeda motor yang dikendarai korban melaju kencang, lalu muncul truk Fuso dari arah perlawanan sehingga tabrakan pun terjadi. Itu terjadi pada pukul 5.45 pagi hari, yang mana di situ melibatkan dua kendaraan, yaitu satu truk Fuso dan kendaraan sepeda motor, Vario. Dan itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia, dan saat ini sudah dalam penanganan kepolisian. Di TKP atau di lokasi kejadian, truk ini berjalan terlalu menganan, berdasarkan pengetarangan saksi, truk ini terlalu menganan, dan untuk kendaraan Vario sendiri berdasarkan keterangan saksi, juga melaju cukup kencang. Sehingga tabrakan pun tidak bisa terhidari untuk faktor penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan, pendalaman, dan pemeriksaan. Laki-laki ini kemudian ditangani oleh Sat Lantas Lampung Selatan. Sementara kedua korban dibawa ke Reswede Bawah Bazar Kalianda, untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Lampung Selatan, Cupri, National TV melaporkan.